Sudah waktunya negara melakukan tindakan tegas dengan menurunkan seluruh matra kekuatan yang dimiliki. Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap teroris KKB untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa, kata Bambang Susatio atau Bamsud dalam keterangannya di Jakarta. Minggu. Hal itu dikatakannya terkait tindakan teroris kelompok KKB di Papua yang membakar puskesmas di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Tindakan KKB tersebut membuat para tenaga kesehatan perempuan sampai dilecehkan hingga tewas, serta ditendang ke jurang. Bamsud meminta pemerintah menurunkan kekuatan empat matra terbaik, selain Brimob Polri, yaitu Gultor Kopassus, Raiders, Bravo, dan Denjaka. Menurut dia, pemerintah perlu memberikan waktu secepatnya kepada pasukan terbaik tersebut untuk menumpas teroris KKB di Papua. Dia meminta pemerintah jangan ragu menindak tegas teroris KKB di Papua, terutama pasca tindakan kelompok tersebut yang melakukan tindakan kekerasan terhadap tenaga kesehatan hingga meninggal dunia. Sekali lagi saya tegaskan, sikat abis KKB di Papua, urusan HAM kita bicarakan kemudian. Jangan ragu bertindak hanya karena persoalan HAM. Utamakan keselamatan rakyat Indonesia. Ujarnya, dia mengatakan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPN OPM, sudah mengakui tindakan tersebut adalah bagian dari aksi mereka. Karena itu menurut dia, tidak ada alasan bagi Teni Polri untuk tidak segera menumpas abis para teroris biadab kelompok kriminal bersenjata di Papua. Kemana suaranya para aktivis HAM dan aktivis perempuan? Kenapa ketika saudara sebangsanya dibunuh dan diperkosa secara brutal, mereka diam? Namun ketika aparat negara menumpas para pelaku KKB di Papua, mereka teriak soal HAM. Katanya, Bamsud mengatakan sudah terlalu banyak keresahan yang dilakukan teroris KKB di Papua. Korbannya dari masyarakat biasa, Teni Polri, hingga sudah menyasar tenaga kesehatan. Dia mencontohkan pada tanggal 8 April 2021 teroris KKB di Kabupaten Puncak menembak mati seorang guru bernama Octavianus Rayo dan juga membakar tiga sekolah di Kabupaten Puncak. Lalu pada tanggal 9 April 2021, seorang guru SMP bernama Yonatan Randen kembali ditembak mati KKB di Kabupaten Puncak. Di susul tewasnya seorang pengemudi ojek bernama Udin akibat ditembak di area Pasar Ilaga Kabupaten Puncak oleh KKB pada tanggal 14 April 2021, katanya. Selain itu, menurut dia, pada tanggal 15 April 2021, KKB menembak mati seorang pelajar SMA di Kabupaten Puncak bernama Ali Mom, Bahkan Kepala Bin Daerah Papua Brikjen TNI Putu I Gusti Putu Deni Nugraha turut menjadi korban kebiadaban akibat ditembak oleh teroris KKB di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, aksi teror KKB di Papua. Menurut saya, merupakan kegiatan gangguan keamanan masuk kategori gerakan separatisme untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI. Oleh karena itu, penanganan terhadap KKB Papua haruslah menempatkan TNI di garda terdepan. Ujar Lukman saat dihubungi berita 1.com, Jumat 16 Desember 2022. Lukman menegaskan, hal tersebut sesuai dengan tanggung jawab TNI untuk menjaga pertahanan negara. Menurut dia, harus diambil tindakan cepat dan tegas untuk mencegah gerakan separatisme makin membesar. Lebih lanjut, Lukman berharap Panglima TNI baru laksaman Yudho Margono bisa meyakinkan Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan tepat terkait masalah KKB. Saya berharap, Pak Yudho sebagai Panglima TNI yang menggantikan Pak Andika, mampu meyakinkan Kepala Negara agar mengambil keputusan yang tepat terkait masalah KKB di Papua. Pungkas Lukman Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Risufmi Dasko Ahmad meminta TNI dan Polri diminta bergerak cepat untuk menumpas KKB di Papua. Pasalnya, kata Dasko tindakan yang dilakukan oleh KKB itu sudah tidak bisa ditolerir lagi. Baca JUGA KKB diduga, jadi pelaku penembakan karyawan BPD Papua, tentunya kami mengharapkan bahwa TNI Polri segera bergerak karena ini sudah tidak bisa ditolerir. Ujar Dasko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022. Menurut Dasko, aksi keji yang dilakukan oleh KKB di Papua tidak berkepri manusiaan, karena sudah tidak berpri kemanusiaan menurut kami. Tegas Dasko Terbaru, KKB menembak mati empat warga sipil di dua lokasi, yaitu di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, dan Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Ada tiga warga yang tewas dibunuh di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Sementara di Kabupaten Puncak, seorang warga yang dibunuh merupakan pegawai Bank Papua. Lebih lanjut, Lukman berharap Panglima TNI baru laksaman Yudho Margono bisa meyakinkan Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan tepat terkait masalah KKB. Saya berharap, Pak Yudho sebagai Panglima TNI yang menggantikan Pak Andika, mampu meyakinkan Kepala Negara agar mengambil keputusan yang tepat terkait masalah KKB di Papua. Pungkas Lukman Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Risufmi Dasko Ahmad meminta TNI dan Polri diminta bergerak cepat untuk menumpas KKB di Papua. Pasalnya, kata Dasko tindakan yang dilakukan oleh KKB itu sudah tidak bisa ditolerir lagi. Tentunya kami mengharapkan bahwa TNI Polri segera bergerak karena ini sudah tidak bisa ditolerir. Ujar Dasko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Desember 2022. Menurut Dasko, aksi keji yang dilakukan oleh KKB di Papua tidak berkepri manusiaan. Karena sudah tidak berperi kemanusiaan menurut kami, tegas Dasko. Terbaru, KKB menembak mati empat warga sipil di dua lokasi, yaitu di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, dan Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Ada tiga warga yang tewas dibunuh di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Sementara di Kabupaten Puncak, seorang warga yang dibunuh merupakan pegawai Bank Papua.